Gaya kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berani, tegas, tidak pandang bulu, juga humanis, membuat kerja kejaksaan terus menuai apresiasi. Selain itu atas inisiatif Burhanuddin pulalah rumah restoratif justice tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Sebuah program dan aturan yang memupus stigma hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan agung era kepemimpinan Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin terus mencatatkan tren positif. Tingkat kepercayaan publik selalu mengalami peningkatan. Gaya kepemimpinan Burhanuddin yang berani, tegas, tidak pandang bulu, juga humanis, membuat kerja kejaksaan terus menuai apresiasi. Keberhasilan Kops Adiaksa dalam membongkar kasus-kasus besar turut menjadi contoh. Tak heran jika anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menyejajarkan gaya kepemimpinan Sanityar Burhanuddin dengan pendahulunya R. Suprapto. Suprapto menjabat Jaksa Agung selama 9 tahun dari 2 Desember 1950 hingga 4 Juli 1959. Suprapto menjadi satu-satunya Jaksa Agung yang menjabat selama 9 tahun dan dikenal sebagai sosok yang memiliki kewibawaan besar dan gigih dalam mempertahankan hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahkan ia tak segan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keyakinan. Apresiasi serupa juga mengikuti perjalanan Sanityar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Nama Burhanuddin dikenal sebagai seorang Jaksa yang berani, tegas, dan tidak pandang bulu dalam membongkar kasus-kasus besar. Kalau Pak Jaksa Agung menurut saya kinerjanya bagus. Ya paling tidak kalau kita lihat dari performen penanganan perkara pisus ya, tindak pidana korupsi. Ini kan bagus menurut saya sekarang ini kan sangat bagus. Hanya yang perlu kita dorong dalam konteks pengawasan. Pak Jaksa Agung beserta segenap pimpinan Kejaksaan Agung, ini kita dorong supaya lebih mendayagunakan, memfungsikan Komisi Kejaksaan. Kinerja Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Burhanuddin telah menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang demikian tinggi. Hal ini didasarkan tidak saja oleh karena pendekatan hukum kepada kasus-kasus megakorupsi besar, namun juga pada pendekatan humanis berhati murani kepada masyarakat kecil. Tidak heran ini bisa dibuktikan oleh hasil lembaga survei yang kredibilitas dan akurasinya diakui. Selain tegas, Burhanuddin juga dikenal dengan programnya yang humanis. Atas inisiatif Burhanuddin pula lah, rumah restoratif injustice tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Sebuah program dan aturan yang memupus stigma hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tim Liputan, Metro TV